Pemirsa seorang pengrajin batik asal Tulungagung mengumpulkan puluhan kain batik kuno dengan motif khas Tulungagungan. Selain sebagai rasa cinta kepada kain tradisi Nusantara, mengkoleksi kain batik kuno yang rata-rata dibuat di zaman kolonial Belanda ini sebagai cara untuk menyelamatkan identitas batik khas Tulungagung. Selain menjadi perajin batik tulis, Sigit Suseno, warga desa Sandang, kecamatan Sendang Tulungagung, juga kolektor batik kuno dengan motif asli Tulungagungan. Selain sebagai sarana untuk belajar arti dan makna filosofi dari kain batik, hal tersebut dilakukan Sigit sebagai cara untuk menyelamatkan identitas batik khas Tulungagung agar tidak punah dan hilang di telan zaman. Rata-rata kain batik koleksi Sigit berumur tua atau batik yang dibuat pada zaman penjajahan Belanda. Untuk mendapatkan kain batik yang diinginkan, Sigit rela berkeliling keluar masuk kampung yang dulunya menjadi sentra pembuatan kain batik. Atau mencari home industri yang sudah lama dan bertanya siapa orang-orang tua di daerah kampung yang masih menyimpan batik kuno khas Tulungagung. Menurut Sigit Suseno, motif batik tidak lepas dari faktor geografis dan kehidupan masyarakat. Begitu juga dengan batik Tulungagungan. Motif kuno batik Tulungagung yang didominasi motif flora dan fauna di atas latar belakang warna coklat ini menggambarkan asal Kabupaten Tulungagung yang dulunya berupa daerah rawa-rawa atau dikenal dengan nama Bonorowo. Ya saya melihat bahwa Tulungagung itu merupakan kota yang bersejarah atau mempunyai sejarah. Jadi daripada nanti kita kehilangan identitas khususnya tentang motif batik, karena saya bergelut dengan batik, akhirnya saya berkeinginan untuk mengkoleksi batik khas Tulungagung itu yang tempoh dulu. Jadi saya harus mencari dan mengumpulkan kembali sebagai literatur untuk batik-batik sekarang. Secara klasifikasi gimana? Klasifikasi pembagian batik itu ada tiga tipe di Tulungagung, yaitu tipe kalang berit dan sekitarnya, kemudian dingin bitu dan sekitarnya, kemudian majan dan sekitarnya. Di situ kita bisa melihat ciri khas motif maupun warnanya. Kalau motif mungkin hampir sama, tapi kalau penekanan pada warna, nanti kalau sugannya atau warna coklatnya, mana itu kalang berit itu lebih cerah, lebih terang, kalau ke ringin bitu atau sekitarnya itu nanti lebih gelap, kalau majan itu coklatnya lebih kehijuan. Nah itu sekarang sebagai patoan atau kita mengkoleksi batik-batik khas Tulungagung Meski banyak yang menawar untuk membeli koleksi batiknya, Sigit mengaku tidak akan menjualnya. Jika ada pecinta batik yang tertarik dengan koleksinya, biasanya Sigit membuatkan duplikasi motifnya. Rata-rata kain batik tulis dengan motif kuno tersebut dijual dengan harga Rp250.000 hingga Rp300.000 per lembar. Agus Bondan, JTV, Tulungagung. Selamat menikmati. Terima kasih.